Intro Aku sayang padamu Aku cinta padamu Semua akan kulakukan Demi kebahagiaanmu Tak pernah ku kelurkan Walau rintangan menghadap Panas hujan begini Makanan sehari-hari Ku rela pergi Pagi pulang pagi Hanya untuk mengais nezeki Doakan saja Aku pergi Semoga pulang Dompetku terisi Bapak disini kan banyak warga yang juga jadi petani Nah Pak Haji kenapa gak jadi petani aja kok jadi bukan orang Tegal Pak? Waktu petani waktu itu gak ada, belum ada, belum punya sawah Gak ada sawah, belum punya Tuh Jadi udah Tekor itu aja deh Warteg aja Itu Makan kan cabang-cabang dulu Makanya cabang sana Berarti dulu ada cabang tiga Sekarang tinggal satu, cuma itu doang Satu dua cukup udah Gitu Gak usah nyabang-nyabang lagi Kalau yang ini sih masih muda masih bisa nyari Kalau kita cari orangnya yang Yang siap ini Momet Kadang-kadang gak tentu Mau kadang-kadang Ya pembantu kadang-kadang yang ada yang Yang bener Ada Yang gak Ada Orang kan lain-lain punya pikiran Ya Dikur-dikurinya warteg gitu Terutama emang karyawan ya Iya karyawan tuh Warteg kan Gak kayak supermark-supermark besar ya Butuh sepuluh Masukin internet Ratusan Yang ini Kalau warteg beda Malah kita harus nyari ke pelosok-pelosok Untuk kesulitannya Warteg sendiri Jadi karyawannya kadang Ya gak Satu bulan Minta pulang Makanya mungkin Pak Ji Udah Capek ya Masalah itu Jadi dia pengen istirahat Sekarang di kampung terus Jadi sesepulah disini Jadi akhirnya Kalau seandainya ada masalah Di karyawan itu Pak Yuri sendiri Seperti apa Ya kita kan punya orang juga Yang untuk nyari Di daerah Sini juga mbak Jadi setelah ini ada karyawan pulang Ya otomatis Kami telpon Tolong cariin karyawan lagi Ya gitu Dan orang itu ya Tapi kan berarti Mengajari lagi dari awal Lupa ya Ya itu resikonya Iya Pertama lagi Yang punya warteg tuh Emang harus bisa masak Jadi kalau sewaktu-waktu Emang ada karyawan yang baru Jadi Bisa ngajarin Oh jadi kuncinya Yang punyanya ini harus bisa masak ya Misalnya kalau ada apa-apa bisa Masak sendiri Kalau nggak ada karyawan yang gitu Karena dulu tukang ini Pembantu Dulu tahun 65 Pembantu Di Senin Dulu Pak Haji Pertama kali buka warteg Modalnya berapa Pak Tahun 70-an Modal sih nggak gede Warung itu Semuanya harganya 40 ribu Duitnya juga susah Udah begitu Nah kita kan Nggak punya warung Kakak saya punya tiga Punya dua Akhirnya kita yang mencari duit 30 ribu Nggak berapa 30 juta nggak 30 ribu Wak Haji 10 ribu Ya paling modal Dulu paling 5 ribu Cukup loh 5 ribu Ya 50 ribu deh 50 Bener Nah itu 50 ribu itu Dari mana Bapak dapatnya Pinjam atau Nggak Jual apa aja Sepeda Jual berapa Terus radio Ya jual Padi yang banyak Padi dari Ibu nih Jualin wapak semuanya Terus dapet duit 40 Nah itu Soal modal itu Bisa ngutang Di sononya Apalagi Kalau udah lama Yang penting kita Bayar Ntar kita Di situ Belanjanya Masih sepi ya Dulu kali Dulu tidak ada rasa Khawatir gagal Itu Pak Bukin warungnya Ada rasa takut nggak Pak Yang bikin itu kan Ibunya Udah nggak laku Tapi tetap aja Didagangi Dagang Apa ini Nari singkong Kan singkong kalau digoreng Kalau satu hari nggak habis kan Keras kan Lagi itu nggak dibuang Mordanya pun sedikit Jadi direbus lagi Nggak apa-apa buat makan saya aja Nggak makan nasi nggak apa-apa Makan singkong itu Terus serang aja makan singkong itu Direbus lagi Tuh Satu hari nggak makan nasi Ya Ya Namanya orang Seukur ya Dikit-dikit kan bisa Ada hasilnya Kalau Pak Yudi sendiri Dulu awalnya Ada Takut Gagal gitu Usahanya Ada rasa takut Tidak Pak Kalau manusia Tetap ada Ada rasa takutnya Sebenarnya ada Cuma kalau saya sendiri Kan paling nggak gini ya 90% itu rasa beraninya Pokoknya rasa beraninya itu harus lebih tinggi Optimisnya lebih tinggi daripada pesimisnya Dalam usaha apapun itu harus kayak gitu Jadi jangan istilahnya 50% yakin 50% ya nggak yakin Kalau saya sendiri begitu 75 lah paling nggak yakinnya untuk berhasilnya 25% ya mungkin rasa takut ya pasti adalah Namanya manusia Jadi modal dasar untuk nih Mereka-mereka yang masih muda dan pengen Ingin membuka warung tenggal juga Itu apa Pak? Keberanian itu? Ya keberanian Terus ya rajin dan berani capek lah intinya ya kan Jadi ini tuh urap menurutku Terus ini kayak ayam Oh, these are potato patties Jadi ini kayak ayam-ayam Taliwang gitu kayaknya Dan ini itu Apa ya? What did I say before? Potato patties No, like in Indonesia Bergedel, bergedel kentang And this one is I think it's like Oh, ini ciketate I guess, I don't know what it is But it's alright It's a Balinese salad That's how Balinese eat salad Really? Yeah I like it Yeah What is it? Chicken Oh my god, this is so good Is it like Yohana's opinion Or are you just like Is it good? Dude, I really like this What is this? Chicken satay I like chicken satay Jadi itu balik lagi Keyakinan Kita Kebawaan kita Usaha Kerja keras Nah ini kalau seandainya Keyakinannya 50-50 50% berhasil 50% tidak Itu Baiknya gimana tuh? Jangan muka usaha Atau gimana? Jangan dulu deh Istilahnya diyakinin dulu Gitu kan Kalau orang pengen sukses Harus dekat dengan orang yang sukses juga Menurut kami Karena bisa belajar dari Orang yang sukses itu Jangan istilahnya kita gagal Bergaul dengan gagal Siapa yang ngajarin juga Kayak kita orang bodoh ya Terus bergaul dengan orang yang Emang gak bisa baca juga Siapa yang ngajarin baca juga Jadi jangan takut lah Dekat-dekat dengan orang-orang Seperti Pak Haji ini Yang susah di bidang warteg ya Untuk belajar lah Biar sukses kayak Pak Haji ini Gimana Untuk anak-anak muda Gak usah segen-segen lah Untuk datang ke Pak Haji sendiri Oke, baik Terima kasih Mas Yudi Pak Yudi Ya Pak Yudi ya Dan juga Pak Haji Terima kasih banyak Sudah menyediakan waktu Buat Maestro Indonesia Semoga Semakin banyak Ini yang menonton RTV Gimana sih muda Untuk berwirausaha Biar lebih maju Biar lebih sukses Yang penting Semangat dan mau kerja keras Baik Terima kasih Pak Haji Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih banyak Sudah dianggap Pak Haji Saya pamit ya Ayo silahkan Saya antar sampai Kedepang Assalamualaikum Waalaikumsalam Kegagalan hari ini Bukanlah berarti Kegagalan esok hari Hidup adalah Kejuangan tanpa hati Henti Usahakan Menangisi Hari kemari Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa